Hi guys, selamat datang di video pertama aku ya Namaku Devi, mahasiswi tahun kedua di National TP University of Technology Dan di videoku kali ini, aku mau tunjukin ke kalian seperti apa sih, wujud, dan apa saja fasilitas asrama sekolah aku Semoga bermanfaat dan menghibur ya Yuk ikutin terus Pertama-tama, disclaimer dulu ya Asrama yang aku tunjukin ke kalian adalah asrama putri kedua milik sekolah aku Yang bertempat di dalam asrama salah satu SMA di Taipei Umumnya, murid sekolahku hanya diperbolehkan tinggal di asrama selama satu tahun saja Tetapi, untuk murid overseas Chinese dan international diperbolehkan dua tahun Mulai dari angkatanku, peraturan ini berubah menjadi satu tahun di inside school dorm Dan satu tahun di outside school dorm That's why, aku harus naik MRT untuk ke sekolah dan pulang ke dorm Student card kami berfungsi sebagai kartu transportasi dan kunci untuk gerbang juga lift di asrama Semua murid NTOT tinggal di lantai 5 Sedangkan lantai 1 sampai lantai 4 adalah milik anak SMA sekolah ini Hanya kami dan petugas yang memiliki akses masuk dan naik ke lantai 5 serta gerbang tadi Di lantai 1 ada vending machine yang bisa digunakan dari jam 6 pagi sampai 11 malam Keluar dari lift ada papan pengumuman yang berisikan peraturan Info terbaru juga pemberitahuan surat yang masuk Di sebelahnya ada tempat laundry pertama Yang di dalamnya ada mesin cuci koin, mesin pengering koin, dan mesin pemeras baju Biaya untuk sekali mencuci adalah 10 NT Sedangkan untuk pengering 10 NT per 30 menit Di sini juga ada alat pembersih umum dan tong sampah Yang dibagi menjadi sampah umum, kaca, kertas, plastik, dan kaleng Biaya tinggal di dom ini senilai 4.500 New Taipei Dollar per semester untuk Chinese overseas Biaya tersebut sudah include air, distrik tanpa AC, internet, dan fasilitas umum yang ada Sedangkan biaya tinggal di luar dom pada umumnya sekitar 6.000 sampai 10.000 ke atas Untuk di daerah Taipei Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi sekilas pemandangan dan fasilitas umum yang ada di dom aku Sekarang kita ke kamar aku yuk! Di sebelah sini ada kamar mandi di dom kami 2 kamar, share 1 kamar mandi Satu kamar maksimal 4 orang, nah kebetulan kamar aku cuma ada 3 orang nih Satu orang punya satu tempat tidur di atas dan di bawahnya ada rak, meja belajar, laci, lemari kecil, dan lemari baju Nah, disini ada pintu kamar mandi di depannya ada pintu kamar mandi kamar sebelah Dan disini ada cermin besar, westafel, 2 shower, dan 2 toilet yang terpisah Oke, segitu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa! Tadi kita ngelewatin aku malu banget ada orang Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!